Halo guys, jumpa lagi di dunia hijau, dunia kita-kita Oke, pada kali ini kita akan melihat Tanaman bahan sancang mini Yang kemarin sudah ditanam Di stek Di lahan ground Kimang Oke, tampak di layar kaca Anda Satu dua bahan sancang Yang daunnya sudah mengecil Ini tadinya bekas buangan Kawan, sobat Sayang, kemarin Waktu kita potong Kita ambil yang besar-besar Tapi kecilnya dibuang Daripada dibuang, mending kita tancapin disini Oke, sekarang sudah tumbuh subur Daunnya sudah kecil sekali Inilah kelebihan dari pohon sancang ini Daunnya bisa sekecil jarum Kecil banget ini Ini Tuh Jadi kelebihan pohon sancang ini Daunnya bisa mengecil Tinggal untuk ke depan Sancang ini akan kita Pecah menjadi empat Untuk perakaran nanti kita akan pecah jadi empat Untuk ukuran kita akan membuat ukuran mameh Kita akan perokar lagi Kita tumbuhkan lagi cabang pertama, cabang kedua, dan cabang ke atas Sampai top Ya, kita harus menunggu sabar kawan Karena pohon sancang itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa Tidak mudah dan tidak gampang Setelah kita masih menunggu proses Jadi selama pun kita belum menjadi Jadi kita menikmati prosesnya selanjutnya dulu Nanti kalau sudah jadi Baru kita menikmati hasil Satu maha karya yang kita buat Cekil lah Maha karya bro Sekarang kita lagi Semangat lagi asik-asiknya Membuat bonsai Sancang Mameh Bisa dibilang sintuh Situ Berukuran 3-6 cm 5 cm Karena lebih imut saja Melihatnya Kalau dibuat mameh Atau dibuat situh Untuk sancang ini Bisa gampang dibawa Yang jelas Ukuran daunnya yang sangat kecil sekali Yang membuat hati Terpesona 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 kawan Apalagi lihat yang sancang satu ini Wow Kecil banget Pendek Imut-imut Oke Sahabat dunia hijauku Salam satu hobi Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Untuk kebaikan channel ini Saling semangat Saling support Tetap menjaga Kestarian alam Hijabkan bumi dengan bonsai Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Terima kasih